Semudah itu cara setting akses poin sejuta umat, TP-Link Kenapa gitu? Karena akses poin TP-Link ini gampang banget buat disetting walaupun kamu newbie dalam masalah jaringan Kali ini kita bakalan setting akses poin TP-Link untuk wifi poceran cuma pake HP doang Cara ini bisa diterapin di semua tipe akses poin TP-Link Mau tipe WR840N, EAP110, TL-WR941, dan masih banyak lagi Oke langsung aja kita praktek Pertama kita colokin ke power dulu, disini bakalan aku reset dulu, tunggu 5 detik sampai lampunya kedip kayak gini Kalau udah tinggal kita sambungin ke wifi TP-Linknya, untuk kodenya bisa teman-teman lihat di bagian belakang Nah kalau misalkan udah konek tinggal masuk ke browser ketikan tp-link-wifi.net Nah untuk paskodnya itu adalah admin-admin, dan kita klik login Setelah login disini kita pilih regionnya tentu saja Indonesia tercinta Untuk waktunya GMT Plus 7 dan tinggal di next aja Disini kita pilih mode akses poin dan pilih next Setelah itu kita kasih nama wifi-nya atau SSID-nya Disini aku kasih nama login.rachel.com namanya Fahir Untuk passwordnya kita kosongin karena untuk wifi poceran dan powernya kita biarin status dan kita klik ok Setelah itu untuk tipenya kita ganti smart IP-nya jadi static IP Kemudian IP address-nya kita masukin yang masih satu segmen dengan IP mikrotik Disini punya aku adalah 102030.37 Untuk subnet mask-nya biarin dan DHCP server-nya ini kita off-kan Kemudian tinggal pilih next Selanjutnya bakalan muncul reviewnya langsung kita save aja Nanti akses poinnya bakalan ngeribut Setelah itu kita langsung colokin kabelan yang terhubung dengan mikrotiknya Langsung aja kita coba sambungin ke wifi akses poin tadi Apakah berhasil? Dan ini langsung masuk ke login peg Semoga bermanfaat dan salam